Hmm, hari ini aku gabut banget nih guys Soalnya hari ini aku gak kerja guys Bagusnya kemana ya? Aduh, kalau gitu aku mau jalan-jalan aja deh Boring banget nih di rumah Gak ada temen, gak ada mama, gak ada papa Mendingan aku sekarang mengeluarkan diri Eh, mengeluarkan diri Keluar dari rumah ini untuk pergi jalan-jalan guys Oke guys, berangkat Wah, siap banget nih guys ya Jalan-jalan sore-sore pake mobil Tapi sayang aku sendirian guys Soalnya kan biasa Jomblo guys, gak ada pacar Jadinya jalan-jalannya sendirian Wah, bagus nih guys ya Kalau kita bisa ketemu cewek di pinggir jalan Eh, kok aku melihat cewek disana? Oke guys, kita coba deketin ya Siapa tau deh jomblo Halo, permisi Halo juga Aku mengganggu gak disini? Ya mengganggu lah, Bambang Orang lagi duduk-duduk Kamu tau-tau dateng kayak Playboy aja Loh, kok kamu tau nama aku Boy? Bukan Boy, Playboy Oh, maaf, maaf Aku kira kamu tau nama aku Hmm, by the way Boleh kenalan gak? Nama kamu siapa ya? Nama aku Ratu Julia Perez Elizabeth Everybody Wah, nama kamu panjang banget ya Kayak kontrakan Ya gitu Orang papa aku kasih namanya udah kayak gitu Mau gimana lagi Tapi aku punya nama panggilan kok Nama panggilan kamu siapa? Nama panggilan aku Maritza Biasa aku dipanggil Congek Loh, kok congek sih? Aku boleh panggil Maritza aja gak? Hmm, boleh kok Boleh By the way, kamu kenapa Mau kenalan dengan aku? Udah, to the point aja Hmm, gimana ya? Aku sebenarnya Tujuan aku mau kenalan sama kamu Ya, aku mau cari pacar Kamu mau gak jadi pacar aku Apa? Pacar? Baru kenalan kau udah ajak pacaran Hmm, sebenarnya gini Aku itu janda Kamu mau gak sama janda? Apa? Kamu janda? Kok bisa sih? Tapi kamu masih muda loh Iya, soalnya aku waktu baru pertama menikah Suamiku tiba-tiba ditabrak mobil Dan langsung meninggoy Wah, selamat ya Hidup kamu pasti tidak bahagia Selamat gimana, Bambang? Harusnya itu kamu berduka cita Bukannya senang Ya, senang dong Gimana gak senang? Kalau kamu gak janda Kan aku gak bisa deketin kamu Ah, sebel banget deh Kamu itu apaan sih? Udah, gini aja Gimana tawaranku tadi? Kamu mau gak pacaran sama aku? Hmm, aku ini gimana ya? Bukannya gak mau pacaran Cuma kalau kamu memang serius Kamu langsung ngomong aja ke orang tua aku Soalnya aku maunya langsung nikah Ya udah deh, kalau gitu Ayo kita ke rumahmu cepetan Aku udah gak sabar nih ketemu orang tua kamu Oke, ayo kita berangkat Oke, gas pool Ya, disini, disini Stop, Bang, stop Oh, disini rumah kamu ya Yaudah, ayo kita turun yuk Aku gak sabar ketemu orang tua kamu Samrekom Permisi, selamat malam Ayo masuk, ayo masuk, Boy Ayo masuk, Boy Oke, oke Waduh, dimana nih papa kamu? Permisi, Om Samrekom Kenapa, kenapa, kenapa Kenapa kamu panggil-panggil saya disini? Eh, 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 ini Om Eh, aku adalah Apa? Kamu adalah apa? Aku adalah temannya Maritza Terus kenapa panggil-panggil Om kemari? Gini Om, maksud kedatanganku kemari Aku itu mau melamar Maritza Om Aku mau menikah dengan dia Loh, 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 kamu mau menikahi anak saya? Memangnya modal kamu apa? Aku di rumah punya sapi, punya kambing, punya babi, eh, enggak, bukan babi Terus punya ikan hias Kamu pikir modal itu doang cukup? Aku gak mau punya menantu yang miskin Sudah cukup anakku menjadi seorang janda Aku gak mau dia menjadi seorang janda lagi karena kemiskinan kamu Ya, kan duitnya kan bisa dicari nanti Om, kalau udah nikah Gak boleh, pokoknya gak boleh Yaudah deh, nanti kalau begitu aku kembali lagi ke sini kalau aku sudah kaya Permisi ya om, aku mau pergi dulu, bye-bye Boy, boy, tunggu boy Kenapa Mar, apa lagi Mar? Maafin ayah aku ya, ayah aku memang agak jahat Iya, gak apa-apa, aku paham itu Nanti aku juga akan usahain, aku akan kerja cari duit Supaya kamu nanti bisa menikah sama aku Nanti kalau aku dapat duitnya, aku kasih ke kamu deh boy Oh, gitu ya Mar, yaudah deh, kalau gitu aku pergi dulu ya Iya boy, hati-hati ya Iya Maritza, bye-bye Hari ini aku berpura-pura kuat, padahal aku sedih banget Masa seorang boy lamarannya ditolak sih Aduh, tapi gimana lagi, masa aku harus jual mobil sih Mobil itu kan warisan dari orang tua aku Gimana caranya aku bisa dapat duit banyak ya Bingung juga nih Hei anak muda, apakah kamu perlu duit? Loh, kok tahu? Jangan-jangan kamu dukun ya Dukun palamu, Peyang Aku itu adalah admin Admin apa? Aku adalah admin dari sebuah acara game Kalau kamu ikut game ini, kamu akan bisa dapat uang yang banyak Ah, yang bener, jangan bohong kamu Beneran lah Bambang, kamu kira aku bohong Nih ada 50 miliar kalau kamu bisa menangin game ini Kalau kamu mau, nih ambil karcisnya Karcis? Emangnya ini taman hiburan pak? Udah, gak usah banyak bacot, ambil aja ini Nanti kalau kamu mau, hubungin saya ya Oh, iya pak, iya pak Kalau gitu, aku gak usah mikir-mikir lagi deh Langsung aja deh, aku ikut bapak ke tempatnya Yaudah, kalau gitu ayo masuk ke dalam mobil Wah, ini aku mau dibawa kemana ya? Kok tiba-tiba perasaanku jadi gak enak dan Hmm, bau apa nih? Bau kentut nih? Pak, bapak kentut ya? Dikit doang kelepasan Eh, kok tiba-tiba aku jadi pusing? Tiba-tiba aku jadi pusing guys Loh, aku di mana? Perasaan tadi aku masih naik mobil Loh, dan disini banyak orang berpakaian sama Apa yang terjadi nih? Welcome to Mobile Legends Kita main Squid Game nih, bukan Mobile Legends Aduh, aduh, maaf, salah Welcome to Squid Game Apa? Squid Game? Ini game apa? Gak usah banyak bacot lu, bocil Sekarang gue mau jelasin nih ya Kalian berada di dalam game Squid Game ini Untuk memperebutkan uang 50 miliar Jika kalian bisa ikuti tantangan dari aku Maka kalian akan menang Tetapi jika tidak bisa, kalian akan meninggoy Apa? Meninggoy? Terus gamenya gimana itu? Jadi di game ini terdiri dari dua game Yang pertama adalah lampu merah dan lampu hijau Yang kedua, kita akan bermain game bola Jadi yang tereliminasi di game pertama Gak bisa ikut game kedua ya Oh, begitu ya mbak Squid Game Tapi aku mau tanya, cara mainnya gimana nih? Aduh, goblok banget sih lu, Tong Itu nanti di game pertama Kalau lampu hijau, kalian harus jalan Dan kalau lampu merah, kalian harus berhenti Kalau di lampu merah kalian masih jalan Nanti kalian akan ditembak sama dua orang ini Nama mereka adalah Nama aku Merku Nama aku Rius Kami berdua adalah Merkurius Nah, denger tuh, udah denger kan? Oh, iya mbak Kami udah denger Eh mbak, mbak Squid Game Udah gak usah banyak bacot Cepet jalanin gamenya Aku udah gak sabar nih melihat mereka main Oke bos, sabar ya bos Lu gua bacok juga lu Cuma banyak ngomong doang Gak pernah bekerja Yaudah, cepet aja Oke semuanya Permainan akan berlangsung 200 tahun lagi Aduh, mbak-mbak Squid Game itu lama banget Gak sekalian satu abad apa ya Bercanda doang Merkurius Yaudah, kalau begitu sekarang Kita akan memainkan gamenya Target locked Aduh, brengsek Gua rasa kentut lagi Ya ampun Aku salah pose Aduh, lama amat sih Target locked Aduh, udah gak tahan lagi nih Mbak Squid Game Boleh izin gak? Aku mau boker dulu Ijin, izin Lu kira ini sekolah? Wah, dia bergerak Ayo tembak Aduh, dia meninggal Siapa suruh gerak-gerak Wah, gimana nih? Bahaya banget nih Aku jadi takut Eh, aku juga takut Gimana nih? Udah, santui aja Kalian diem-diem aja di situ Aku kok tiba-tiba rasa kencing ya Gimana nih? Ah, ini mah easy Ini mah gampang Sepertinya kita tidak boleh gegabah dalam memainkan game ini Aku takut Tapi demi uang, semua harus aku lakukan Eh, buset kayaknya aku udah mau ngompol nih Aduh, aduh Aduh, aduh, aduh Eh, kurang ajar Pengawal Di sana ada yang ngompol tuh Tembakin tuh Kurang ajar Waduh, udah banyak yang meninggal dong Tinggal sedikit nih pesertanya Hehehe Ini adalah kesempatanku Semakin banyak yang meninggal Maka kesempatan menang semakin besar Hehehe Eh, bajingan Siapa tuh yang lompat-lompat seneng-seneng tuh Embak dia pengawal Semakin banyak orang yang meninggal Aku semakin senang Hehehe Wah, sepertinya aku akan menang nih Aku soalnya paling depan Mama, Papa Aku sudah tidak kuat lagi Aku ingin pulang Es, es Esnya mbak Esnya mas Mau beli nggak Eh, mas es Aku beli satu dong Aku beli satu Wah, enak banget nih Hausku jadi hilang Eh, bangket tuh bocah Bodoh banget Udah dibilang jangan gerak Malah gerak Embak mereka pengawal Hehehe Dia terhasut oleh minuman ini Dia sangat-sangat mudah untuk dipengaruhi Wah, padahal tinggal sedikit lagi Aku sudah sampai Ternyata mereka berdua sudah sampai disitu Tapi tenang aja Waktunya masih banyak Yeay, akhirnya aku menang guys Wah, tetapi masih ada satu ronde lagi Kita harus bermain bola guys Wah, wah, wah Hebat, hebat Dari 200 peserta Hanya kalian yang lolos Maaf, bos Mereka bukan 200 peserta Cuma beberapa peserta doang Bilang-bilang 200 Ya, biar kayak di film-film gitu loh Kami tuh banyak cakep banget sih Gue pecat loh ya Jangan, bos Kontrakanku belum dibayar Yaudah Kamu jelasin lagi tuh Peraturan selanjutnya Di game selanjutnya Oke, teman-teman Jadi kita akan masuk di game kedua Kita akan bermain bola Jadi Peserta yang tersisa Akan bermain bola Melawan tim kami Kalau kalian bisa menang Kalian berhak mendapatkan uang 50 miliar Dan kalian akan bagi-bagi ya Oh, begitu Oke, oke Aku akan terima tantangannya Oke, kalau begitu Sekarang kita menuju ke lapangan Oke, mbak Tapi ngomong-ngomong naik apa ya kita ke sana Naik Delman Nggak jalan kaki lah, Bambang Nggak jalan kaki, woy Kita mau naik bus Oh, iya Kata bos Kita naik bus Oke Siapa takut Ayo kita berangkat Oke, kalian sudah siap? Siap Pak Wasit Kami sudah siap Gimana Tim Merah? Sudah siap? Siap, siap, siap Bang, aku ada ide bang Gimana kalau mereka kita getok aja bang Pakai palu bang Supaya mereka kalah semua Wah, kebetulan Bapakku tukang bangunan Ya udah bang, ayo bang Kita main curang aja bang Supaya dapat duit yang banyak Oke, bagus juga ide kamu Ayo sekarang kita serang mereka Oke, mari kita hitung dari seratus Kepanjangan, Mansur Ulang-ulang Maksudnya satu, dua, tiga ya Oke, aku hitung mundur Tiga Dua Satu Go Oke guys Akhirnya sekarang kita menang nih guys Mereka sudah kalah semua Kalau begitu sekarang mari kita ambil duit mereka yang ada di dalam mobil Ayo Tinggal bosnya sendiri itu di sana Ayo guys, kita hajar aja guys Ayo kita bunuh dia Wah, ini nih kurang hajar ya Teman kita beberapa orang meninggal Ayo teman-teman, hajar dia Ayo hajar Oke teman-teman Mereka sudah mati semua Sekarang waktunya kita ambil uang mereka Ayo kita ambil uang mereka dalam mobil ini Oke guys Akhirnya kita di sini semua menjadi kaya raya ya Dan aku bisa melamar pacarku yang janda itu guys Akhirnya aku siap menikah nih guys Oke teman-teman Mungkin video Bang Boy Dan teman-teman Bang Boy Sampai di sini dulu ya Jika ada salah-salah kata dalam video ini Mohon dimaafkan See you next time guys Bye-bye Bye-bye